Sehingga kenapa, kenapa saya selalu, coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang gak dikerjain gak tau kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana, misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjanya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua, kalau ketemu aja gak pernah. Indonesia sejak dulu kalah, tetap di puja-puja bangsa. Pak Jokowi menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bergulir di ruang publik. Dari berbagai pertanyaan yang ditanya oleh seorang penanya yang smart, cantik, ini saya tergelitik pada satu hal, bagaimana Pak Jokowi berhasil membuat mental Agus Harimurti Yudhoyun. Sudah sekali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur. Begitu ya Pak ya, kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang, yang sudah banyak diresmikan, di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun, yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai, yaudah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan, seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan nampanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting kita doang. Ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebenarnya sudah lama memiliki rencana-rencana-rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995-1996, sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi, ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara Pucuk Barat Jawa sampai Pucuk Timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang apa, itu belum direncanakan. Sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Sehingga kenapa, kenapa saya selalu, coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Terkait apa? Terkait pertanyaan, katanya Pak Jokowi selama ini hanya gunting pita saja. Ini pertanyaan lama sebetulnya, karena ini juga ditanyakan oleh masyarakat, merespon video yang viral dari AHI di depan kader-kader demokrat, yang membuat klaim berlebihan seolah-olah Pak Jokowi selama ini hanya gunting pita. Semuanya sudah dipersiapkan dengan api oleh Ayah Da, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Jokowi hanya gunting pita. Waktu itu saya sudah mengkritisi hal ini sebetulnya. Tapi waktu itu belum ada tanggapan dari Pak Jokowi. Nah, sekarang tanggapan Pak Jokowi sangat-sangat elegan. Tidak menunjuk siapa, tidak dengan nada kemarahan, tapi memberikan jawaban secara logik dan masuk akal. Jawaban Pak Jokowi yang tadi kita lihat, jelaskan. Buat apa kita merencanakan apapun, tapi tidak pernah dieksekusi. Kali ini Presiden Jokowi bereaksi terhadap narasi, hanya gunting pita. Zaman Pak SBY Lengser, hanya berapa kilo jalan tol yang dibangun. Banyak masalah yang ditinggalkan begitu saja. Hanya Jokowi yang berani menyelesaikan masalah, dan akhirnya membuat jalan tol trans Jawa ini tersambung dari ujung pulau Jawa di timur, sampai ke ujung barat. Termasuk trans Sumatera. Dan mungkin pembangunan-pembangunan yang lain. Jadi artinya, penjelasan Pak Jokowi yang gamblang begini, ini membuat Ahaye seperti anak ingusan. Kena mental dia, terlempar, terpental-pental, dan kelihatan betapa dia anak bau kencur yang tidak tahu apa-apa. Jawaban seorang Jokowi ini jelas-jelas secara tidak langsung mempermalukan seorang Ahaye yang katanya Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi, inilah Pak Jokowi, tidak pernah menyerang siapapun, kalaupun meng-counter juga dengan elegan, tidak kasar, dan memberikan argumentasi yang sangat logik dan bisa diterima dengan akal sehat. Yang dibangun Agus Sari Murti Yudhoyono atau Ahaye. Jawaban Presiden Jokowi, cukup elegam tapi telak, sehingga membuat Ahaye kena mental terpental-pental. Buat apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana rencana baik itu, kemudian yang fokus adalah keberanian untuk mengeksekusi rencana itu. Nah, Pak Jokowi membuat contoh yang menarik. Pembangunan MRT, Mass Rapid Transportation, yang menjadi kebanggaan rakyat Jakarta sekarang. 77 tahun kita baru punya MRT, padahal di Malaysia, di Singapura sudah lama. Pak Jokowi mengakui, ini ide lama, memori tahun 89 yang lalu. Berganti Presiden, dari Presiden Soeharto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun, perencanaan ini tidak pernah dieksekusi. Dan yang mempunyai keberanian mengeksekusi adalah Jokowi. Waktu itu beliau jadi kubungan. Termasuk pembangunan tol trans-Jawa, nyambung dari ujung timur sampai ujung barat. Zaman Pak SBY Lengshare, hanya berapa kilo jalan tol yang dibangun. Banyak masalah yang ditinggalkan begitu saja. Hanya Jokowi yang berani menyelesaikan masalah, dan akhirnya... Indonesia, tanah air peta, pusaka abadi nan jaya. Terima kasih.